Pemberantasan vaksin merupakan tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan penyebaran COVID-19, khususnya melindungi tenaga pendidikan dalam menyongsong tahun ajaran baru. Hal ini terpantau dari kegiatan vaksinasi tenaga pendidikan di Puskesmas Aimere, masih banyak tenaga pendidik yang harus menanti untuk divaksin. Tingginya animo tenaga pendidik yang ingin mendapatkan pelayanan vaksin COVID-19 ternyata tidak sejalan dengan ketersediaan vaksin guna menyongsong tahun ajaran baru nanti. Ketersediaan vaksin yang masih sangat terbatas ini membuat sebagian tenaga pendidik menunggu geliran untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi secara lengkap sebelum tahun ajaran baru tiba. Pemerintah Indonesia bekerja keras untuk mendatangkan bahan baku vaksin COVID-19 agar dapat diproses untuk menjadikan vaksin yang siap pakai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan vaksin COVID-19. Prioritas utama adalah pelayan publik termasuk tenaga pendidikan yang saat ini sebagian masih menanti untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ketersediaan vaksin merupakan kendala utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya vaksinasi bagi para tenaga pendidik yang sebentar lagi akan memulai aktivitas di tahun ajaran baru. Kalau untuk tingkat kesamatan IMR, khusus untuk vaksinasi guru menangkut dengan vaksinasi COVID-19, untuk tingkat SMP itu kita sudah pastikan salah satu SMP itu sudah selesai sampai dosis kedua dan partisipasi mereka sangat bagus. Itu kalau untuk tingkat SMP, untuk tingkat SLTR, itu disanggar kegiatan pelajar dengan SMA Negeri IMR itu partisipasi sangat bagus. Karena kemarin sebenarnya jatah mayoritasnya untuk guru, prioritasnya guru, tetapi karena menurut kebijakan yang kita ambil bahwa harus ada pelayanan siap, justru malah ada guru yang ingin secepatnya, secepatnya mereka divaksinasi, sehingga pastikan di tahun ajaran baru mereka menginginkan bahwa sampai dosis kedua itu harus sudah selesai. Pemerintah Kabupaten Ngada saat ini masih menanti pengiriman terbaru vial vaksin ke Kabupaten Ngada yang sangat membutuhkan vaksin COVID-19 agar proses pemulihan ekonomi dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan normal kembali dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara baik dan benar. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nuno, TVRI NTT.